Intro Anisabhar terima mengungkap rencana juwita dan jelita sebelum kepulangan Memo Sanjaya Berikut informasi selengkapnya Anisabhar ungkap rencana juwita dan jelita yang belum terwujud usai Memo Sanjaya meninggal dunia Memo Sanjaya, mantan suami Anisabhar meninggal dunia pada Sabtu 18 Maret 2023 dikarenakan sakit jantung Anisabhar mengatakan bahwa saat menerima kabar duka tersebut, dirinya sedang berada di luar rumah Sang putri juwita bahar pun menelponnya sambil menangis histeris dikarenakan kepergian Memo Sanjaya Mendengar jeritan dari sang putri, Anisabhar langsung beranjak pergi ke kediaman Memo Sanjaya di Tanggerang Sabtu sore meninggal dan langsung dimakamkan Aku lagi di tempat pijat, juwita telpon saya sambil menangis dan teriak kalau ayahnya udah gak ada Saya langsung berangkat ke rumah dia, ungkap Anisabhar Ia usai berpisah dari Anisabhar, Memo Sanjaya menikah lagi dan tinggal di Tanggerang Ia pun berpisah dengan kedua anaknya, Jelita dan Juwita yang tinggal bersama Anisabhar di Cibubur Juwita dan Jelita tinggal sama aku, lalu kami sama-sama ke Tanggerang Tambah Anisabhar Anisabhar pun mengungkapkan bahwa anak-anaknya berencana untuk membawa sang papa ke Cibubur Hal itu dikarenakan Memo kerap ditinggal istri dan anak yang sibuk bekerja Juwita dan Jelita pun berharap sang papa dapat tinggal di kediamannya agar dapat dirawat oleh mereka Namun rencana tersebut belum sempat terwujud hingga ajal menjemput Memang ada rencana minggu depan dibawa ke Cibubur Juwita juga sudah menyiapkan rumah untuk bapaknya kalau mau dibawa ke Cibubur Tutur Anisa Kendati demikian, Juwita dan Jelita berusaha untuk tetap legawa karena Tanggerang merupakan kampung halaman Memo Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid Terima kasih sudah menonton video ini